Pemirsa Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengkritisi biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2019 tingkat SMA swasta yang mencapai 50 juta rupiah. Jumlah tersebut dianggap akan memberatkan calon siswa yang kurang mampu. Oleh karena itu ia akan melakukan evaluasi terhadap SMA yang diketahui memungut biaya pendaftaran yang tidak relevan tersebut. Di sela-sela meninjau SMA Negeri Satu Cimahi Jumat pagi, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengkritisi biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB 2019 tingkat SMA swasta yang mencapai 50 juta rupiah. Menurutnya, ada beberapa pihak lembaga atau yayasan swasta yang memungut pendaftarannya lebih besar. Padahal siswa SMA sudah dibantu oleh pemerintah swasta maupun negeri. Dirinya berharap agar biaya pendaftaran ke SMA khususnya swasta tidak terlalu mahal. Terlebih pemerintah daerah membantu biaya siswa 5 juta rupiah per tahun. Sebab jika itu terjadi, maka siswa kurang mampu dan ingin masuk swasta akan kesulitan karena mahal. UU khawatir, pengelola pendidikan di tingkat SMA swasta menjalankan pendidikan dengan unsur bisnis yang dominan. Namun jika realistis dan dapat dipertanggungjawabkan kebijakan tersebut sah-sah saja. Bisa untuk prioritas kedua atau prioritas ketiga dan swasta. Berbicara masalah swasta, di sini ada beberapa pihak lembaga atau yayasan swasta yang memungut pendaftarannya menurut kami besar. Ada yang sampai 50 juta, 17 juta danyakan. Padahal yang namanya siswa SLPA kan sudah dibantu oleh pemerintah. Baik yang di swasta ataupun yang di negeri. Sekarang perhitungan 2019 persiswa itu 5 juta per tahun. Kalaupun ada pendaftaran dan yang lainnya harapan kami tidak terlalu mahal. UU mengatakan keberadaan sistem zonasi dalam PPDB dilakukan untuk memenuhi unsur keadilan. Sejauh ini menurutnya pelaksanaan di Jawa Barat berjalan dengan lancar dan baik. Kalau ada yang masih dianggap kurang akan dievaluasi.